Selamat bertemu kembali dengan saya, Haji Mohamad Arief Uri, guru SMP Negeri 2 Soe, Pakai Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat bertemu dengan anak-anakku pada kesempatan ini di bab 3 pada materi CERPEN untuk kelas 9 SMP MDS Timur Nasarga Merana. Oke anak-anakku, pada bagian kelima, bagian terakhir dari CERPEN ini, Bapak ingin meneraskan tentang latar, plot, dan sudut pandang dari sebuah CERPEN. Oke anak-anakku, perhatikan Bapak ingin sampaikan saat ini. Perhatikan tentang plot, latar, dan sudut pandang dari CERPEN. Yang pertama yang Bapak ingin bahas adalah tentang masalah latar. Latar adalah sebuah menunjukkan para pemerintah tempat Secara ala hubungan dengan waktu dan ala hubungan dengan lingkungan sosial terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam CERPEN. Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan nyata, terlalu jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca dalam menciptakan suasana tertentu. Sehingga, sungguh-sungguh ada yang terjadi. Latar dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Oke anak-anakku, yang pertama adalah latar menggabarkan tempat, waktu, dan suasana beristirwa cerita. Latar adalah tempat, suasana, ruang, waktu, terdengar, dan latar bersifat fakta, maupun imaji. Fungsi latar adalah memperkuat atau memberikan peryakinan supaya terhadap jalannya sebuah cerita. Oke anak-anakku, jenis-jenis latar. Latar pada novel atau pencerpian meliputi latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat yaitu menggabarkan tempat atau lokasi kejadian dari sebuah cerita. Misalnya di hutan, di gunung, di kolam, di laut, dan sebagainya. Ini adalah model dari latar tempat. Yang berikut adalah latar waktu. Latar waktu kejadian misalnya pagi, siang, hari, malam hari, dan sore hari, dan sebagainya. Yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana yang menyertai sebuah cerita. Misalnya, peradaan sekitar toko, masalah berdaya, dan sebagainya. Yang berikut tentang plot. Plot adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebuah akibat. Alur tidak hanya mengumumkan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Kehadiran alur atau plot dapat membuat cerita berkesenenggungan. Oleh karena itu, alur atau plot biasanya disebut juga susunan dari cerita. Oke, anak-anakku, ada dua macam yang dapat menyusun model alur. Yang pertama, pengarang menyusun peristiwa-peristiwa secara perurutan. Mulai dari perkenalan sampai penyeselian urutan peristiwa tersebut. Yang mulai putih, mulai menurkiskan keadaan atau situasinya. Peristiwa-peristiwa mulai bergerak atau genting. Kemudian memuncak atau rising option. Kemudian puncak kelimak dan memecahkan masalah atau denonomen. Jadi ini model dari alur yang kita bawa atau plot. Yang kedua adalah pengarang menyusun cerita tidak berurutan. Jadi pengarang dapat mulai dari peristiwa akhir atau peristiwa yang di tengah. Kemudian meninggalkan kembali pada peristiwa-peristiwa yang lalu. Kemudian dibuat alur mundur. Alur jalur cerita berangkaian cerita berpentangan atau konflik. Ada tiga jenis alur, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ada lima tahapan dalam alur. Tahapan perkenalan, penanjakan, klimaks, puncak klimaks. Yang kelima adalah anti-klimaks atau penyelesaian. Oke, itu tentang masalah plot atau alur. Selanjutnya adalah sudut pandang atau point of view. Pengertian sudut pandang adalah arah dari seorang penulis dalam menyampaikan suatu cerita. Sehingga cerita tersebut lebih hidup dan disampaikan baik kepada pembaca dan pendengarnya. Oke, anak-anakku, selain kata sudut pandang merupakan cara penulis pandang menempatkan diri dalam sebuah cerita, sudut pandang atau point of view adalah sebuah teknik bercerita yang akan membuat rasa yang berbeda pada alur yang disampaikan dalam cerita. Macam-macam dari sudut pandang. Menurut teori sastra, sudut pandang terdiri berbagi menjadi dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama dibagi lagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama toko utama dan sudut pandang orang pertama toko sampingan. Ini pembagiannya lagi ya. Yang berikut, sementara sudut pandang orang ketiga dibagi menjadi dua juga, yaitu sudut pandang orang ketiga serbatau atau mahatau dan sudut pandang orang ketiga hanya sebagai pengamat, hanya sebagai pengamat. Sementara itu secara umum terdapat berbagai macam teori tentang sudut pandang. Di antaranya ada sudut pandang campuran dan sudut pandang pihak kedua. Berikut saya akan mencoba memaparkan macam-macam sudut pandang tersebut berdasarkan contoh dan penggunaannya. Oke, anak-anakku perhatikan. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya atau juga kami kalau dalam bentuk jamak. Pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, kalian seakan-akan menjadi satu toko dalam cerita. Seperti yang dibuat si pembaca maupun merasa melakoni sebuah cerita yang dikisahkan karena dia menjadi saya atau aku. Sudut pandang orang pertama atau toko utama. Sesuai dengan namanya, sudut pandang orang pertama atau penulis seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai toko utama dan toko first person central. Segala hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan toko atau cerita, aku lakukan, digambarkan pada cerita tersebut. Ia akan menjadi pusat kesadaran dari cerita itu. Jadi toko diri aku, peristiwa itu akan jadi tersebatas keyakinan dengan dia. Yang berikut adalah contoh sudut pandang orang pertama toko utama. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri di kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno, menjadi saksi bisu kelahiranku. Tepat ini 20 tahun yang aku dilahirkan. Ini dia menunjuk pada cerita aku sebagai toko utama. Bisa saya memandang ke depan? Beta memandang ke depan? Bisa, karena ini dalam penceritaan tidak harus menggunakan bahasa Inggris yang baku. Yang berikut sudut pandang orang pertama atau toko sampingan. Dia adalah sudut pandang orang pertama, tapi merupakan toko sampingan. Pada teknik ini, toko aku hadir tidak dalam peran utama, melainkan peran pendukung atau toko tambahan. First person, para peril. Kehadiran toko aku dalam cerita berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada pendengar atau pembaca. Oke, contoh sudut pandang orang pertama. Sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi keburu sambil lari tunggang-langgang. Siapernya terlambat kuliah lagi. Erika adalah garis yang manis. Ia perama dan semua orang tidak heran jika semua orang suka padanya. Ini ketika aku melihat Erika, berarti dia toko lain. Dia hanya aku ini sebagai toko sampingan. Sudut pandang orang ketiga. Ini yang berikut adalah sudut pandang orang ketiga. Para teknik penduduk pandang orang ketiga, kata rujukan yang digunakan adalah dia, ia, atau nama toko mereka, atau jamak. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan toko utama dalam sebuah cerita. Selain kata ganti ini digunakan pada hal lagi yang membedakan toko pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yaitu kebebasan peran dalam cerita. Pada sudut pandang orang pertama, si penulis bisa menunjukkan sosok dirinya dalam cerita. Dan ini berlaku pada sudut pandang orang ketiga. Ini tidak berlaku pada sudut pandang orang ketiga. Jadi berlaku pada sudut pandang orang pertama, tapi tidak berlaku pada sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang ketiga, penulis berada di luar isi cerita. Hanya mengisahkan toko dia di dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga serba tahu adalah sudut pandang orang ketiga akan menceritakan berkaitan dengan toko utama. Ia seakan tahu benar watak toko, pikiran, perasaan, bahkan latar belakang yang menelengami semua kejadian. Ia seperti orang yang mahat tahu tentang toko yang ia ceritakan. Selain menggunakan kata ganti ia atau dia, kata ganti yang biasa digunakan adalah nama toko itu sendiri, seperti Amir, Yunus, Yusuf, dan sebagainya. Ini berkaitan juga dengan pandangan orang ketiga sebagai pengangat. Contoh sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudah enam bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui juga karya yang ia geluti. Ia sangat beradu argumen dengan ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersih tegang sebelum airnya dipisahkan oleh ibu dengan derai air mata. Ini sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Teknik ini sama dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Hanya saja tidak semahat tahu teknik itu. Pada sudut pandang orang ketiga penulis menceritakan sebatas pengetahannya saja. Pengetahannya ini diperoleh dari perangkapan panjang ini yang digunakan baik dengan cara mengamati, melihat, mendengar, atau merasakan suatu kejadian dalam cerita. Pengamatan pun dapat diperoleh dari hasil seorang pikir penulis tentang dia yang sedang ia ceritakan. Ini sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Apa yang terjadi dengan seminggu belakangan ini? Pulang dari kantor, aku langsung menunjukkan muka asam. Belum lagi puasa, bicara, sudah terlaku seminggu belakangan ini. Apa mungkin? Karena hubungan dia dan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarga ini pengamat. Sudut pandang campuran ada lagi. Sudut pandang campuran adalah si penulis dapat menggambungkan antara sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Jadi ada kalanya si penulis masuk ke dalam cerita, bukan sebagai tokoh utama, dan ada kalanya keluar dari cerita menjadi tokoh yang serba tahu. Ini yang namanya sudut pandang campuran. Oke, anak-anakku, demikian penjelasan Bapak untuk bagian yang kelima tentang latar, plot, dan sudut pandang dalam cerpen. Semoga bermanfaat untuk kalian. Teruslah belajar dan teruslah cita-cita kalian. Sampai bertemu di bab yang keempat untuk kelas sembilan. Terima kasih.